oke guys, penyebab cabai kita rontok seperti ini belum waktunya masa panen, tapi cabai kita rontok inilah salah satu penyebabnya cabai kita rontok seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani semuanya dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dilancarkan rizkinya dalam video kali ini kita berada di kebun cabai yang lagi berbuah lebat berbuah sesuai harapan kita ini sudah panen beberapa kali ya sudah 5 kali pemanenan cabai cabai yang siap kita panen lagi ini sudah ada yang merah ini cabai hijau cabai rawit hijau dalam video kali ini kita bikin tutorial cara mengatasi cabai yang rontok cabai yang sudah besar tinggal kita tunggu masa panennya itu cabainya rontok Alhamdulillah cabai kita tidak rontok ini sudah mulai merah cabai rawit hijau sudah beberapa kali kita melakukan pemanenan oke sebelumnya jangan lupa tekan tombol oke subscribe dan loncengnya terima kasih ini ada suatu komen dari ibu Farida yang ada di pemalang beliau bertanya bagaimana sih cara mengatasi cabai yang rontok cabai yang tinggal menunggu panen atau menunggu masa tuanya cabainya itu rontok cara mengatasi cabai kita rontok padahal punya ibu Farida katanya media tanahnya bagus dan pertumbuhannya pun bagus tapi tinggal menunggu masa panen cabainya itu rontok kita harus mengetahui ya mengetahui di lingkungan cabai cabai kita rontok biasanya kalau sudah masa panen seperti ini sudah besar-besar cabainya rontok itu bisa dikarenakan hama nah kita lihat hama yang bisa menyebabkan cabai kita rontok padahal media tanah dan cabainya itu tumbuh subur ya pohonnya tumbuh subur tapi cabainya rontok nah ini alhamdulillah cabainya lebat-lebat dari atas sampai ke bawah ya ini yang paling bawah kita lihat punya ibu Farida mungkin cabainya rontok seperti ini ini rontok memar seperti ini agak mau busuk ya ini dikarenakan hama yang ada di lingkungan atau yang ada di pohon cabai kita lihat kita lihat hamanya mungkin seperti ini ini juga merusak pohon atau buah cabai merusak buah cabai jadi cabainya itu terkena hama seperti ini karena buah cabai sensitif sekali ya sama hama ini menyebabkan buah cabai itu rusak nantinya akan gugur atau jatuh ya lama-kelamaan kalau terkena hama seperti ini ini kalau di tempat kami namanya banci ya kalau hama seperti ini ini harus kita pasmi ini menyebabkan dan cabai kita itu berjatuhan rontok ya kalau sering disini dari cabai sampai bunganya pasti akan menguning kalau bunganya seperti ini nih ini akan jatuh seperti ini seperti ini itu yang disebabkan sama hama yang tadi ini entah itu belalang atau yang lainnya nah biasanya kalau terkena hama ada bintik hitamnya di cabainya cabainya bintik hitam sedikit nanti lama-kelamaan akan membusuk tangkainya pun akan rusak seperti ini nah ini dikarenakan hama ini sudah mulai layu nah nanti berjatuhan cabainya nah cabai itu sangat sensitif sekali sama hama-hama yang melekat di cabai ya jadi kita harus spray atau kita harus sempot dengan pesticida ya untuk mengusir atau membasmi hama-hama yang ada di pohon cabai yang merusak cabai kita itu berjatuhan atau rontok nah kalau media tanahnya bagus cabainya tidak kelayu tinggal menunggu panen cabainya itu rontok itu bisa diakibatkan sama hama karena pohon cabai itu sangat sensitif sekali sama hama-hama yang mengakibatkan cabai kita rontok terima kasih untuk ibu Farida semoga sehat-sehat selalu semoga buah cabainya selalu lebat dan panennya sesuai keinginan kita oke demikianlah video dari kami semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati